Pahlawan punya arti penting dalam proses, apalagi negara-negara baru merdeka ya awal abad 20 itu adalah mereka yang bisa-bisa menjadi sumber inspirasi dalam proses pembentukan sebuah negara bangsa, sehingga kita bisa mendapatkan pahlawan dalam banyak hal, melekat pada bagaimana negara bangsa itu dibentuk, nah salah satu simbol penting adalah pahlawan itu sosok yang dianggap sebagai pahlawan jadi pahlawan punya arti penting dalam arti dia menjadi satu sosok simbolik yang merekatkan satu komunitas kolektif entah itu komunitas entah itu tadi saya bilang negara bangsa, atau satu kelompok masyarakat dalam satu kesatuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Saat ini lebih tekanannya pada Menurut saya dalam beberapa Satu dekade terakhir Beberapa hal Memang Satu ritual negara Di luar dinamika masyarakat Bahwa secara formal Kita punya ritual Yang namanya pengadilan Pahlawan pada bulan November Ritual itu Yang kemudian terjalankan Sehingga kadang kita juga bertanya Relevansinya seperti apa Yang namanya penguasa Karena undang-undangnya Memberikan mereka Kekuasaan untuk itu Mereka bisa menjalankan Kepentingannya itu Ada satu proses Ada satu proses Dari penetapan gelar pahlawan Untuk punya prosedurnya Diusulkan pada tingkat daerah Kemudian naik di tingkat provinsi Sampai naik ke tingkat nasional Di tingkat nasional Diuji oleh satu panitia Tapi proses itu Sangat tergantung pada Keputusan akhir ada di kepala negara Perspektif lainnya Yaitu kepentingan Dalam artian Lima tahun sekali Atau Elektoral vote Dan lain sebagainya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati